Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas kekalahan telak Bayern atas moncen gelatbah. Yap, ini adalah kekalahan telak pertama Bayern sejak tahun 1978. Dan juga kekalahan pertama anak aksu Nagelsmann di musim ini. Bayern di tiga pertandingan terakhir tanpa komando sang manager yang terkena Covid. Namun ini bukan alasan karena di match sebelumnya masih mampu menang besar tanpa Nagelsmann. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, simak ulasan dari channel kolaborasi kita. Dari DFB Pokal, tercipta kejutan setelah Borussia Monchengladbach berhasil membantai tamunya Bayern München 5-0 lewat gol pembuka Kuadio Kone di menit 2 dan Brace Rane Benseba ini di menit 15 dan 21 serta Brace Braille Mbolo di menit 51 dan menit 57. Lewat sang asisten, Nagelsmann menjelaskan nggak ada pergantian di babak kedua karena ini bukan masalah organisasi, melainkan masalah aplikasi di lapangan. Yap, sejak menit awal, Bayern dipress secara agresif oleh Gladbach dan menaruh banyak pemain saat press di depan. Situasi ini membuat Bayern kaleng kabut dan nggak bermain seperti biasa. Nah, penasaran dengan detail pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Bayern turun dengan formasi pakemnya 4-2-3-1 dan menurunkan pemain inti termasuk Lewandowski, Kimmich, dan Müller. Sementara Gladbach menggunakan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3. Ruang taktik melihat ada perbedaan pendekatan taktik dari Gladbach di wingback-nya. Umumnya, wingback di formasi ini lebih menjaga area di belakangnya. Namun di sini, cenderung membiarkan areanya di cover back tengah. Tujuannya untuk memberikan press ketika lawan hendak memindah arah serangan ke kanan. Kita lihat, pemain lain masih melakukan tugas press di sayap. Taktik bertahan ini akan memberikan press yang konstan terhadap lawan yang melakukan build-up dari bawah. Trigger press wingback ini terjadi ketika blok press rekannya belum bergeser. Jika sudah bergeser seperti ini, dia nggak akan melakukan press ke depan. Dan tugasnya lebih untuk meng-cover dua area ACM. Jadi, meski bermain dengan lima back, yang mana akan banyak pemain di belakang namun di tengah dan depan berkurang, nyatanya Gladbach bisa membuat sistem eye pressing menjadi 4-3-3. Sehingga ada enam pemain di tengah dan depan. Sementara back di belakang akan bergeser. Sistem bertahan ini juga berlaku di sayap kanan. Dan dari sistematisnya pressing inilah, Gladbach mengejutkan Bayern dengan goal cepat. Diawali dari situasi kehilangan bola, lalu berhasil direbut kembali atau counter press. Kita lihat para pemain berjarak rapat guna merebut bola dari Bayern. Pressing dilakukan di sayap dengan wingback kanan ke tengah untuk unggul jumlah presser. Semua pemain Gladbach terlihat di situasi ini. Dan kita lihat bagaimana lapan pemain sudah berada di depan untuk press lagi. Bahkan, Kone dan Zakaria yang seorang CM naik cukup jauh sehingga bisa intersep bola dan mencetak goal. Unggul satu goal bukan membuat Adi Huter bermain bertahan dan mengandalkan counter attack. Gladbach cukup percaya diri terhadap pressingnya. Perjudiannya untuk tetap memainkan high pressing menuai hasil positif. Hanya berselang 13 menit dari goal pertama, Ben Seba ini menggandakan keunggulan. Goal ini tercipta dari skema wide overload memanfaatkan kemampuan Jinter sebagai wide center back, atau back tengah yang mampu bermain melebar. Lihat kombinasi 1-2, pressing Bayern dieliminasi, lalu mengirimkan cutback untuk menyerang ruang kosong di kanan, karena Bayern masih bertahan di sisi kiri. Sehingga kita diubah lewat cutback, sisi kanannya kosong. Ben Seba ini terpilih menjadi man of the match setelah mencetak 2 goal dengan 1 goal lagi dari titik putih. Secara taktikal, perannya memang sangat krusial dalam menjaga intensitas pressing Gladbach dengan kerap naik ke depan. Jika high press berhasil dieliminasi, maka Gladbach akan bertahan menjadi 5 back rapat. Ini juga yang membuat Bayern kesulitan mencetak goal karena semua koridor tertutup. Dalam melakukan build-up, sebetulnya Gladbach lebih sering menggunakan direct long pass. Di babak pertama, 3 back akan memposisikan diri rendah untuk memancing lini pressing Bayern naik. Saat naik, akan terbuka jarak antar lininya sehingga Mbolo bisa menerima bola dengan damai. Keunggulan fisikal dari Mbolo benar-benar dimanfaatkan di goal keempat Bayern. Bola direct ini berhasil dimenangkan olehnya yang berduel dengan Upamecano. Back yang didatangkan dari Leipzig ini jadi sorotan lantaran aksi defensifnya yang berbuntut goal. Press dan counter press Gladbach masih juga dilakukan secara agresif, terutama ketika bola berada di pinggir. Menang bola di area tinggi sangat berpeluang mengancam gawang lawan, karena pertahanan masih disorganisasi, seperti di goal terakhir ini. High pressing memang senjata mematikan untuk lawan yang memainkan bangun serangan pendek dari bawah seperti Bayern. Namun melakukannya nggak bisa serampangan atau asal press. Mekanismenya harus diatur sedemikian rupa menyesuaikan skillset pemainnya. Gladbach telah menerapkan dengan baik sistem pressing-nya sehingga hasil ini akan dicatat dalam sejarah. Atau bahkan dikembangkan taktiknya oleh manajer lain. Dima kasih tostna menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax